Artinya bukan produknya yang unik gitu, produknya sama Tapi persepsi Feminax dibangun bahwa ini adalah obat nyerihaid Padahal paramek, paracetamol juga komposisinya sama Tapi dibangun persepsi bahwa ini adalah obat sakit kepala Halo, selamat malam, Mas Yudi Selamat malam, Mak Halo Oke, gimana Mas kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Mas ya Puasa ya Mas tadi ya Mas ya? Alhamdulillah, eh enggak lah sekarang udah enggak lah Tadi Mas masuk, kalau sekarang udah buka ya Waktunya terawai Mas maaf nih mungkin suaranya tak ada nasi karena saya dekat masjid Jadi masih ada terawai sedikit Oke, Mas kita malam ini kan mau ngobrolin tentang gimana sih Rumus bangun branding biar dapur makin ngebul gitu ya Mas ya Karena kan branding ini salah satu hal terpenting yang harus dipikirkan oleh seorang pengusaha gitu ketika membangun bisnis Nah, sebelum masuk ke situ Mas saya mau tanya dulu Apa sih sebenarnya branding itu? Kemudian apa aja sih manfaat yang kita dapatkan nih sebagai pengusaha ketika memang branding kita itu sudah tepat? Boleh dijelaskan enggak Mas? Oke, baik yang pertama dulu kali ya Definisi dari brand itu apa? Saya ngambil sebuah definisi yang paling simpel dari guru saya Yaitu Pak Subiakto Beliau mengatakan bahwa brand itu adalah nama ditambah dengan makna Saya ulang lagi bahwa brand adalah nama ditambah dengan makna Nah, makna ini Saya memisahkan menjadi dua nih Yang dimana memang misalnya nama saya Dodi Jul Kifli gitu Saya ingin dikenal sebagai seorang praktisi brand Ini konsep saya gitu Ini konsep Apa yang saya katakan tentang diri saya Kemudian Kalau Mbak Nisa Panggilnya Mbak Nisa ya? Anis boleh, Nisa boleh Mas Oke, Mbak Anis ya Kalau menurut Mbak Anis Saya orang Kalau ingat Apa namanya Kalau disebut nama saya gitu Apa yang Mbak ingat tentang saya? Mungkin Mas seorang expert Dari brand positioning yang saya baca-baca sih seperti itu Mas Oke Nah Berarti kan ada dua gitu ya Apa yang saya katakan tentang diri saya Dan apa yang orang lain katakan tentang diri saya Nah Mana nih yang brand? Apakah yang saya katakan tentang diri saya Atau apa yang orang lain katakan tentang diri saya? Sebetulnya keduanya itu brand Apa yang saya katakan tentang diri saya Itu yang saya sebut dengan Brand blueprint Apa itu brand blueprint? Ya Kalau kita mau bangun sebuah rumah Saya ambil analogi ya Kalau kita mau bangun sebuah rumah kan biasanya kita bikin blueprintnya dulu konsep Nah itu rancangan Nah itulah yang saya sebut dengan blueprint Konsep Brand ini ingin dikenal oleh audiennya Kompetensinya apa sih? Nah itu blueprint Kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain tentang saya Atau apa yang ditangkap orang lain tentang sebuah brand Itulah yang disebut dengan brand equity Nah jadi kalau brand equity itu hasilnya yang sudah ada di pikiran konsumen Kalau blueprint itu adalah konsep awalnya konsep ada sebuah dokumen ya Nah Kemudian ini dari brand ya Kemudian branding Branding itu apa sih? Nah Mbak Nisa tahu saya adalah seorang praktisi positioning dari mana? Mbak Anies Saya membaca tentang Mas Dodi Karena sudah ada beberapa artikel juga Terus kemudian mungkin dari profile Instagram Mas Dodi Dan kemarin saya juga di KCCPnya Mas Dodi Seperti itu Mas Oke Nah Inilah yang disebut dengan branding Branding itu apa sih? Proses mendeliver Blueprint Supaya ada di pikiran konsumen Ini branding Nah kalau saya tidak pernah membuat konten di sosial Tidak pernah bikin konten di Instagram Saya tidak pernah bikin konten di Youtube Saya tidak pernah menulis artikel Maka Mbak Anies tidak akan tahu bahwa saya seorang praktisi positioning gitu kan? Betul Bisa jadi di luar sana ya Bisa jadi di luar sana Itu ada orang juga yang profesinya mungkin mirip dengan saya Posisioningnya mungkin juga mirip dengan saya Kompetensinya juga mungkin mirip dengan saya Bahkan mungkin ada yang lebih pintar Kemungkinan besar akan tetap ada Orang yang jauh lebih pintar daripada di atas saya Tapi yang menjadi masalah adalah Kenapa yang Mbak Anies ingatkan adalah Kalau ngomong tentang brand adalah Dodi Sulkifli Kemudian apa sih manfaatnya kalau kita melakukan sebuah Kita melakukan branding ya Melakukan atau yang dalam bahasa saya itu yang disebut dengan brand delivery Saya punya konsep bahwa saya adalah yang dikenal sebagai seorang praktisi brand Kemudian itu yang disebut dengan brand blueprint Kemudian saya ulang lagi Apa yang ditangkap oleh audience Apa yang ditangkap oleh orang lain tentang saya Itu yang disebut dengan brand equity Nah dari mana brand equity ini terbentuk di pikiran konsumen Karena saya melakukan serangkaian aktivitas Itu yang disebut dengan brand delivery Atau branding itu Nah apakah branding hanya sekedar konten sosial media Enggak pasti lebih luas daripada itu Cuma ini yang saya garis bawah di poin brand delivery ini Nah tadi pertanyaan Mbak Anies adalah Apa sih manfaatnya kalau kita melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas branding Atau melakukan deliver value yang saya memang sudah design tentang diri saya Tentang nama Dorisul Kifli Nah Apa manfaatnya Nah Mbak Anies saja milih saya untuk mengajak live Enggak milih yang lain gitu kan Artinya nama saya sudah ada di pikiran Mbak Anies Nah sekarang kita coba bawa ini konsep ini Tiga fase ini ya Pertama membuat brand blueprint Yang kedua melakukan brand delivery Yang ketiga adalah terciptanya brand equity di pikiran konsumen Kita bawa tiga konsep ini ke bisnis teman-teman semuanya Contoh misalnya kuliner Mungkin Anda di antara pendengar yang ada di sini Mungkin mereka punya produk yang Atau makanan yang enak Atau makanan yang berkualitas Namun karena proses deliverynya tidak konsisten Sehingga Persepsi itu tidak nyampe ke pikiran konsumen Value itu yang sudah didesain Yang cukup menarik, cukup keren Itu enggak nyampe ke pikiran konsumen Kenapa enggak nyampe ke pikiran konsumen? Karena enggak ada proses delivery Enggak ada proses mengkomunikasikan Nah emang kalau kita misalnya nih Jualan kuliner Apa konsumen kita di luar saya tahu Bisa otomatis tahu bahwa Kalau produk kita berkualitas Kalau enggak dikasih tahu Kalau konsumen kita mungkin itu makhluk halus gitu ya Yang bisa tahu segala macam hal Mungkin itu bisa gitu Tapi masalahnya kan enggak gitu Masalahnya konsumen kita manusia Yang memang perlu dikasih tahu Eh ini loh kuliner saya punya kualitas yang begini Nah proses ngasih tahu inilah Yang disebut dengan branding Itu kira-kira mbak Menang manfaat dari branding itu Jadi untuk memperkenalkan ya mas ya Yes salah satunya Memperkenalkan Mengkomunikasikan value Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan value dari produk yang kita miliki Seperti itu ya mas ya Ya bukan produk yang kita tawarkan Ya brand Oke brand Oke Nah kemudian mas selanjutnya Dalam membangun sebuah brand Sebenarnya apa aja sih langkah-langkah yang semestinya nih Kita lakukan terlebih dahulu Mungkin step-stepnya tuh apa dulu gitu mas Ketika membangun sebuah brand Oke Tiga step tadi yang saya sampaikan di awal ya Ini tiga langkah esensial Yang pertama adalah membuat brand blueprint Itu rancangan tuh Ya kalau kita mau bikin sebuah rumah Kan pasti kita bikin rancangan dulu Kalau mungkin rumahnya kecil Cuma dari triplek Dari kayu Mungkin kita gak butuh rancangan terlalu detail Tapi kalau kita mau membangun sebuah bangunan yang besar Maka Kita membutuhkan konsep blueprint perencanaan yang baik Nah Perkaranya adalah Kita mau membuat sebuah brand yang besar Atau brand yang kecil Kalau cuma mau kecil aja yaudah jalan-jalan gitu aja cukup Tapi kalau Anda pengen memang brand ini memang dibesarkan Idealnya dimulai dari perencanaan Idealnya dimulai dengan brand blueprint Nah kemudian Setelah blueprint ini jadi Konsep ini selesai dibuat pada proses perencanaan Yang kedua ada pelaksanaan Nah kalau kita sudah bikin blueprint Tapi gak pernah manggil kontraktor untuk ngebangun rumah yang sudah kita konsep Ya selamanya rumahnya gak bakal jadi Jadi konsep aja gitu ya mas Iya jadi konsep aja Nah blueprint yang sudah kita yang sudah dibuat Planning yang sudah direncanakan Kalau gak dieksekusi dalam brand delivery Juga gak akan jadi di pikiran konsumen Karena brand equity itu kan adanya di pikiran konsumen Brand equity kan kekuatan sebuah brand ya di pikiran konsumen Kata kuncinya ada di pikiran konsumen Brand itu Contohnya gini lah Saya ambil analogi Kekuatan brand itu sebenarnya di brand equity Dan brand equity itu ada di pikiran konsumen Contoh misal Tau Coca-Cola ya Tau Misalnya gini Fabriknya Coca-Cola Fabriknya Coca-Cola mau dijual Misalnya nih Saya mau jual nih Fabrik saya kata CEO Coca-Cola Kamu boleh pakai seluruh alat produksi saya Karena kamu sudah beli Tapi gak boleh Menggunakan nama Coca-Cola Kira-kira Bisa produksi gak pabriknya Bisa Bisa jualan gak tapi Jualan cuman harus ngebangun brand lagi mas Karena kan Iya kan berarti dari nol lagi kan Betul Nah Artinya produk dan brand ini kan dua hal yang terpisah Ngeproduksi minuman colanya bisa Tapi ngejualnya bakal susah Betul Itu karena kekuatan brand itu ada di pikiran konsumen Walaupun produknya sama gitu ya mas Walaupun produknya sama Gitu Oke Jadi yang pertama tadi untuk Ini ya Membuat brand blueprint Melakukan brand delivery Dan yang ketiga adalah Terciptanya brand equity di pikiran konsumen Nah brand terciptanya brand equity ini Yang memang idealnya Kalau saya boleh sampaikan Idealnya memang setahun sekali kita cek Dengan melakukan apa Dengan melakukan riset Dengan melakukan interview ke konsumen Apakah kalau saya UKM masih kecil Perlu Untuk melakukan evaluasi brand equity Kekuatan brand saya di pikiran konsumen Saya bilang itu tetap perlu Walaupun albisnya masih kecil Mas Dordi saya gak bisa membayar biaya riset Gak perlu bayar biaya riset Cepalah interview dengan pelanggan kita Itu aja dulu Cukup sesederhana gitu Seperti itu ya mas Iya betul Oke mas Ini juga ada yang nanya nih Saya sambil aja Tadi kan mas ngomongin tentang Brand blueprint ya Dari Anna Laras Ini dia tanya Sebenarnya step-stepnya Cara membuat brand blueprint sendiri Itu seperti apa mas Nah di dalam brand blueprint itu Ada dua atribut besar Yang pertama Itu adalah rational value Rational value itu apa sih Positioning Yang kedua Emotional value Salah satu komponen yang cukup dominan ya Di emotional value adalah brand purpose Apa sih masing-masing ini Antara rational value Positioning dan emotional value Positioning intinya adalah Bagaimana sih supaya Brand kita cukup unik di pikiran konsumen Itu poin intinya Kenapa perlu menjadi unik Karena ada kompetitor Kalau gak ada kompetitor Enggak bakal butuh yang namanya positioning Contoh PLN Dia gak butuh namanya positioning Karena dia gak punya kompetitor Ngapain punya posisi unik Ya dia cuma satu-satunya di Indonesia Nah yang butuh positioning adalah Kalau Anda mempunyai kompetitor Maka Anda membutuhkan positioning Nah positioning ini adalah Persepsi unik di pikiran konsumen Sekali lagi ya Saya ulang sekali lagi teman-teman semuanya ya Positioning adalah persepsi unik di pikiran konsumen Bukan produknya yang unik Ini dua hal yang berbeda Produknya bisa jadi sama dengan yang lain Tapi persepsi inilah yang unik Contoh Ini yang sering saya ulang-ulang ya Walaupun di Youtube saya banyak lah Saya udah cerita banyak tentang positioning Tapi ini buat teman-teman Supaya lebih ngeh lagi tentang blueprint ini Tentang konsep positioning Contohnya misalnya pada saat kita kepalanya pusing Misalnya kita punya satu langganan obat Boleh sebut brand gak ya Gak apa-apa mas Gak apa ya Biar paham Kalau gak ada contohnya susah nanti Contohnya misalnya Kita langganan misalnya Misal Dengan paramex Oke dibuka kotak P3K dirumah Kita mau cari paramex Tapi ternyata paramexnya gak ada kotak P3K Disitu malah ada satu obat Yaitu Feminax Nah Feminax itu kan obat Nyeri haid Nah Kemudian Apakah kita akan ngambil Pada saat kita sakit pusing Apakah kita akan mengambil si Feminax ini Kemungkinan besar jawabannya tidak Kenapa? Karena persepsi kita Bahwa Feminax adalah untuk obat nyeri haid Sedangkan saya sakit kepala Ini gak relevan dengan penyakit saya Ini gak relevan dengan solusi yang saya butuhkan Padahal Padahal Feminax dan paramex itu komposisnya sama Sama-sama paracetamol Artinya bukan Produknya yang unik Produknya sama Tapi Persepsi Feminax dibangun bahwa Ini adalah obat nyeri haid Padahal paramex Paracetamol juga komposisinya sama Tapi dibangun persepsi bahwa ini adalah obat sakit kepala Nah Inilah yang saya bilang tadi bahwa Ini harus unik Spesifik Kalau gak unik dan gak spesifik Yang sering kali terjadi adalah Saya berusaha menyelesaikan semua masalah penyakit Karena paracetamol itu sebetulnya adalah Peredarasan nyeri Nyeri apa? Ya nyeri apapun sebetulnya Mau nyeri pinggang Mau nyeri kepala Mau nyeri Asalnya gak nyeri hati aja Gak bisa itu Beda obatnya itu Susah sekali itu mas Ya susah ya Gak mau nyeri gigi Sebetulnya tuh Pakai paracetamol juga hilang Karena paracetamol Ada peredar rasa nyeri Nah kenapa kok Sebenarnya paramex kan berarti bisa Untuk membati nyeri haid Dan Feminax sebetulnya bisa untuk Mengobati nyeri kepala Tapi kenapa gak disebutkan semua Bahwa saya selain Bisa mengobati nyeri haid Karena nanti ketika mengatakan seperti itu Uniknya jadi hilang Gitu makanya jangan pernah menjadi Jangan pernah pengen menjadi segala-galanya Karena gak bakal jadi apapun malah Ini seringkali salah satu Yang sering saya temui dengan teman-teman UKM ya Yaitu ingin menjadi segala-galanya Saya pengen pop-product saya Brand saya bisa dikonsumsi semua orang Gak bisa begitu Bisa begitu dengan catatan Anda satu-satunya di pasar Gak ada kompetitor Anda bakal bisa No segmented Seperti PLN tadi gitu ya mas Ya seperti PLN tadi itu Jadi meskipun sama Cuman posisioningnya yang dibangun ini Udah beda gitu ya mas Ya betul sekali Satu obat nyeri haid Ya benar sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya